Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana nilai tukar rupiah masih tertekan terhadap dolar AS dan kembali berada di atas level 15.900an. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,17 persen di level 15.909 per dolar AS. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 15.924 per dolar AS, di mana posisi ini paling lemah sejak 2 November 2023. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,41 persen di level 15.910 per dolar AS. Pelemahan terjadi setelah penutupan perdagangan Selasa, rupiah ditutup turun di 0,06 persen di posisi 15.895 per dolar AS. Rupiah tetap melemah meskipun indeks dolar AS ditutup lebih rendah di posisi 104,816 di perdagangan Selasa, lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya di posisi 105,019 yang merupakan titik tertingginya sejak 8 November 2023. Di Rabu pagi, indeks dolar masih turun tipis di 0,05 persen ke 104,76. Sementara di sisi lain, pemirsa pelaku pasar masih menantikan pidato Powell di pekan ini untuk gambaran terkait kebijakan The Fight selanjutnya. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Di mana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak di posisi 15,930 rupiah, kemudian terhadap euro di 17,103 rupiah, poster link di 20,032 rupiah, kemudian terhadap Jepang di 105,04 rupiah. Terima kasih telah menonton!